Sementara pada Sabtu malam, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menemukan adanya pemalsuan DU atau Surat Delivery Order tonasi batubara yang tak sesuai saat dilakukan pemeriksaan di Terminal Talanggulo, Kota Baru. Menangkapi hal itu, di Lantas Polda Jambi akan berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Khusus untuk menyelidiki hal tersebut. Sejumlah sopir angkutan batubara kedapatan tidak mencampungkan dan menurunkan jumlah buatan dalam Surat Delivery Order atau DU. Hal ini ditemukan saat petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi melakukan kegiatan perdekakan hukum di Terminal Talanggulo pada Sabtu 4 Desember malam. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Heru Sutopo mengatakan beberapa modus ditemukan untuk mengelabui petugas agar tidak ditindak. Seperti ditemukan DU yang terindikasi menurunkan jumlah muatan. Muatan yang sebenarnya 10 ton namun ditulis dalam DU hanya 8 ton. Untuk memastikan hal itu, petugas pun mengecek langsung bak angkutan dan beberapa ditemukan bak tersebut penuh yang dapat dipastikan melebihi 8 ton. Heru menegaskan dengan temuan ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi untuk penyelidiki temuan ini. Dan akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut jika ditemukan tindak bidananya. Karena kemarin terjadi padatan, saya kita cek, mereka tidak mati kembangan. Namun ada indikasi seperti itu, ini akan dididik oleh Reslim Khusus Polda Jambi. Yang akan dilakukan penyelidikan. Untuk pengatasi hal itu, Heru mengatakan akan memperkuat personel di jembatan Timbang Batanghari agar dapat beroperasi maksimal selama 1x24 jam. Di Basanjaya, Cek TV melaporkan.